Halo sahabat bonsai Jumpa lagi dengan saya di MM Bali Channel Kali ini Saya akan Mencari Pupuk kandang Yaitu kotoran Sapi Untuk membuat Pupuk pada bonsai Oke Karena Saya tidak punya kotoran kambing Jadi saya gunakan Kotoran sapi Tidak jauh berbeda Dengan kotoran Kambing bahkan Kayaknya lebih bagus kotoran Sapi daripada kotoran kambing Karena Berbagai macam rumput Dimakan oleh sapi Oke kali ini Saya masih melewati sawah Mencari kotoran sapi Sangat jauh Oke Kita lanjut Teman-teman Inilah Jalan menuju Cari Kotoran Sapinya Kita akan melihat Disini Ini dia Sapinya Kita akan mencari Kotoran yang Agak kering Oh disini tidak ada Yang kering Karena kemarin sudah Kena hujan Jadi Basah semua Mungkin kita akan cari Di tempat lain Cari di tempat Lain aja Karena disana Tidak ada yang kering Mungkin kita cari Yang disana Disana Saya menggunakan Kotoran sapi Karena dia itu Organik Jadi Kasiatnya untuk Tanaman Terutama bonsai itu Sangat bagus Ketimbang Kupuk kimia Yang cenderung Bisa Membakar Dari bonsai itu Sendiri Jika berlebih Oke Sementon Kita akan cari Kotoran Api yang Sudah Kering Yang masih Basah Ini yang Sudah kering Kita akan cari ini Untuk dijadikan Kupuk Yang kering Itu yang sudah Menyutu Dengan tanah Jadi dia itu Teksturnya Sudah Seperti Tanah Kumus Kita akan cari Oke Kita akan cari yang ini Ini yang sudah kering Kita akan cari Sedikit saja Ini sudah kering Belum begitu kering sih Tapi Kita nanti Taruh aja dulu Nanti jemur Ini sudah lumayan bagus Ini Buat pupuk Karena Makanan sapi itu sendiri Adalah Rumput Rumput semua Tidak ada Bahan Kimia Jadi Ini sifatnya Sangat organik Ini Agak Basah Sedikit Ada sedikit Kering Ada sedikit Basah Karena Hucan Oke Kita cukup Segini saja Nanti kita cari lagi Sekarang kita Pulang Kita jemur dulu ini Biar Bisa dipakai Terima kasih Sudah menyakitkan Channel ini Jangan lupa like dan subscribe Agar channel ini Bisa berkembang Salam bonsai dari Bali Sampai jumpa di video